Terima kasih. Karena kita akan lari kepada bagaimana kita orang bertakwa. Orang bertakwa itu, Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mesti rendah hati. Kenapa? Selalu merasa bersama Allah. Ketika merasa bersama Allah, dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Nasihat diterima oleh ya, Masya Allah. Walaupun yakin, tidak. Ya Allah, ini karena mencari ridha Allah. Jadi otak dia itu orang takwa. Ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Bukan ridha manusia. Allahumma innana salakari ridha kawal, jannah. Dan di dalam hatinya ada ketakutan pada Allah. Ya Allah, astagfirullah. Jadi dinasihatnya adalah makasih. Karena yang penting dapat ridha Allah. Diwina orang, tidak ada masalah. Yang penting saya dapat ridha Allah itu orang bertakwa. Maka dikejar ridha Allah dengan cara membaca Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana tips untuk sana? Anda harus memaksakan diri untuk baca Al-Quran. Kalau enggak, enggak bisa. Kenapa? Di dalam dikit ada fujur. Ofensif. Enggak usah, enggak usah. Enggak usah baca Al-Quran. Entar aja. Gampang. Entar. Nanti masih lama. Ide belajar. Entar-entar aja. Baca Al-Quran, udah setengah halaman aja. Udah satu baris aja. Itu-itu mesti itu. Suara itu masuk. Tahu dari mana? Ini tadi. Suara Anissa tadi. Nasibab mafru itu jatahnya syaitan ada. Gerak nih, fujur. Iya, udah, entar aja. Maka baca Al-Quran, paksakan. Nanti lama-lama hati Anda tidak berkarat. Karena istilah hati berkarat itu tidak ada cahaya. Itu istilah Rasul, bukan istilah saya. Itu istilah Nabi Muhammad SAW, bukan istilah saya. Nanti Anda masuk Google, tulis hati berkarat. Hadis Nami. Mesti Anda. Dua. Supaya tidak berkarat. Membaca Al-Quran dan ingat kematian. Maka orang yang bertakwa selalu ingat kematian. Selalu ingat kematian. Selalu ingat kematian. Janjana inilah. Ketika Anda kematian adalah nasihat yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, Anda nggak doa? Ada doanya. Bagaimana supaya hati kita bercahaya? Yang gampang saja. Ya mukallibal kul sabit kolbi ala dinika. Wahai yang boleh kembalikan hati. Teguhkan hatiku. Agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Kalau bisa ini sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, aku ini lemah. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Untuk selalu ingat engkau. Berzikir padamu ala zikrika wa syukrika. Untuk selalu mensyukuri nimah engkau yang ada. Ya Allah. Alhamdulillah. Wa husna ibadatik. Ya Allah, kasih aku kekuatan untuk memperbaiki ibadah kepada engkau. Apapun doa apapun. Ataupun ada doa. Allahumma a'ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'ati nafsi taqwaha. Yang Allah berikan jiwa taqwa yang kuat. Karena ada taqwa, ada fujur. Kuat kan. Jiwa taqwa kami. Bersihkan jiwa kami. Allah berikan cahaya. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang melindungi kami. Anta waliyuha wa maulaha. Gak sampai berapa detik. Allahumma a'ati nafsi taqwaha. Wa zakiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Lima detik lah. Allahumma a'ati nafsi taqwaha. Wa zakiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Lima detik. Anda baca itu. Sebelum Anda salam. Dahsyat. Anda bersihkan jiwa ini. Jadi ketika bersih. Kalau susah sekali. Banyak-banyak kekuburan. Ngelihat banyak kekuburan ini. Kita akan seperti itu. Itu tips dahsyat. Ya. Ya.